Pengurus dan anggota Sentral Organisasi Karyawan Sosialisasi Indonesia atau Soksi Dewan Pimpinan Daerah atau Depidar 5 Provinsi Jambi resmi dilantik dan dikukuhkan pada Jumat 7 Januari 2022. Depidar 5 periode 2022 dan 2027 saat ini resmi dinah Kodai Hartia. Pengurus dan juga anggota Sentral Organisasi Karyawan Sosialisasi Indonesia atau Soksi Dewan Pimpinan Daerah atau Depidar 5 Provinsi Jambi. Periode 2022-2027 resmi dilantik dan dikukuhkan pada Jumat 7 Januari 2022 di salah satu hotel ternama di kawasan pasar kota Jambi. Saat ini Depidar 5 Soksi Provinsi Jambi resmi dinah Kodai oleh Hartia yang juga merupakan politisi Partai Golkar. Dijelaskan oleh Insinyur Ali Wongso Sinaga, Ketua Dewan Pimpinan Nasional atau Depinas Soksi, pelantik dan pengukuhan Depidar Soksi tersebut merupakan momen penting bagi konsolidasi Soksi seluruh Indonesia. Di mana Provinsi Jambi juga merupakan salah satu wilayah yang penting bagi Soksi dan dianggap strategis, Ali Wongso juga mengharapkan usai pelantikan Soksi tersebut akan ada gebrakan konsolidasi hingga ke pelosok daerah. Selain konsolidasi Soksi Provinsi Jambi, juga diharapkan dapat ikut handil dalam pembangunan Provinsi Jambi. Jadi, ini merupakan momen penting dalam rangka konsolidasi Soksi seluruh Indonesia termasuk Jambi. Dan Jambi ini merupakan salah satu dari 34 provinsi yang penting bagi Soksi. Ini strategis. Harapan kami nanti setelah pengukuhan dan pelantikan ini, seperti tadi kami sudah serahkan panji Soksi untuk dikebarkan di seluruh pelosok Provinsi Jambi, mulai besok akan ada gerakan konsolidasi. Tentu ini akan bertahap dan optimal. Konsolidasi apa? Organisasi. Nanti akan ada Soksi di tingkat Kabupaten Kota, 11 Kabupaten Kota Jambi. Sementara itu, Ketua Depidar 5 Soksi Jambi Hartia Optimis, pelantikan tersebut merupakan amanah yang harus siap dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dirinya juga mengatakan apapun program dari Depinas Soksi akan dijalankan oleh Depidar Soksi, serta optimis melakukan konsolidasi di seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Terima kasih bahwa kita sudah diberikan kepercayaan. Bagi kami ini suatu amanah. Yang amanah ini harus kita siap untuk menjalankan. Apapun program yang merupakan program dari Depinas Soksi, Jadi Depidar 5 Soksi Jambi siap untuk menjalankan. Mulai hari ini, kata Pak Ketua. Ada pun tiga sukses yang akan dilakukan Soksi Provinsi Jambi ini adalah mengkonsolidasikan Soksi, mempercepat pembangunan di segala bidang, serta membantu memenangkan golkar di Provinsi Jambi, di mana Soksi juga merupakan pendiri dari Partai Golkar. Lilis Carlina, Cek TV, melaporkan.